Fendi Febri Lampo yang berusia 27 tahun warga desa Surobaru Kejabatan Ujian Bas Kabupaten Kepahyang di Ringkos Polsek Seluporejang pada Minggu 15 September 2024 sore hari. Pemuda ini ditangkap setelah melakukan aksi penikaman di Kelurahan Cawang Baru Kejabatan Seluporejang pada 24 Agustus 2024 lalu. Pelaku menikam ADPO yang berusia 29 tahun warga desa Kampung Baru Kejabatan Seluporejang dengan senjata tajam di sebuah pesta malam akibat cekcok. Informasi selengkapnya terkait penangkapan pelaku ini akan dilaporkan Rekan Rizky Wayudi, Wartawan Tribun Bengkulo. Rekan Rizky silakan laporan selengkapnya. Terima kasih Rekan Rizky, dapat kami sampaikan untuk aksi penikaman yang terjadi di pesta malam itu terjadi pada bulan Agustus kemarin. Pada saat itu pelaku yang selesai pesta diduga sudah dalam kondisi mabuk tidak mengeluarkan sepeda motornya. Namun pada saat itu sepeda motor korban ini menghalangi sepeda motor pelaku hingga keduanya terlibat cekcok. Setelah terlibat cekcok pelaku langsung mengeluarkan sejata tajam dan berusaha menikam korban. Untungnya nikaman tersebut hanya mengenai bagian lengan korban saja. Usai melakukan aksinya pelaku langsung melarikan diri, meninggalkan lokasi. Setelah kejadian itu korban melapor ke Polsek Selupurjang hingga akhirnya pelaku diamankan. Pada saat ini pelaku telah dibawa ke Polsek Selupurjang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasca adanya kejadian ini Polsek Selupurjang lebong sedang kincernya menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan pesta pernikahan hingga larut malam. Apalagi pesta malam yang disertai dengan organ tunggal. Karena musik remix kerap memicu tindak kriminalitas baik itu curanmor, perkelahian hingga sebagainya. Di Kabupaten Raja Lebong sendiri aksi penikaman saat pesta malam sudah sering terjadi. Bahkan sudah banyak laporan hingga saat ini. Begitulah istilah laporan dari Kabupaten Raja Lebong kembali ke studio. Terima kasih Rekan Rizky Wayu di Wartawan Tribun Bengkulu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali.